Hai teens, jumpa kembali dalam acara EFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari pendeta Michael Suryajaya di dalam buku rendungan teens for christ dengan judul Haruskah yang unis saja? Bersama saya pendeta Sandu. Beban terberat dalam menghadapi pengkhianatan adalah memberikan pengampunan. Jika kita tidak memberikan pengampunan, kita bisa tampak sebagai orang yang jahat, yang tidak bersedia mengampuni. Jika kita memberikan pengampunan, pengampunan itu malah sudah dipandang sebelah mata, terasa murah dan biasa-biasa saja. Saat ini kita diajak untuk belajar dari doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Dalam perikob Matius 6 ayat 5 sampai dengan 15 ini, Tuhan Yesus menyatakan jika kita mengampuni kesalahan orang, Bapak yang di surga akan mengampuni kita juga. Mengapa Tuhan Yesus menyampaikan ini kepada murid-muridnya? Pertama, Tuhan Yesus sedang mengajarkan para murid untuk terbiasa memberi pengampunan. Nasir Tuhan Yesus ini hendak membangun dasar bagi kita untuk memiliki hati yang berlimpah dengan pengampunan penuh kasih. Kedua, dalam pembentukan kebiasaan ini, pengampunan jangan dipahami menjadi sesuatu yang murah, apalagi murahan. Artinya, pengampunan yang kita berikan bukan asal-asalan. Pengampunan itu justru harus menyentuh dan mengubahkan mereka yang menyakiti kita. Mengapa? Sebab pengampunan yang kita berikan adalah pengampunan penuh kasih yang diiringi dorongan kepada mereka untuk terus berdua ke arah yang lebih baik. Tins, kita perlu belajar mengampuni. Namun, pengampunan itu bukan sekadar mengampunilah saja. Semoga besok mereka sadar. Pengampunan itu harus juga disertai kesediaan kita menolong mereka untuk tidak berbuat kesalahan yang sama. Hal ini memang tidak mudah. Namun, yakinlah bahwa dengan belajar mengampuni, kita justru menemukan damai sejahtera dari Bapak di surga yang juga bersedia mengampuni kesalahan kita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih telah menonton!